Terima kasih Aparat kepolisian sempat memaksa puluhan buruh yang menggelar aksi untuk membuka akses Jalan Gempor Sari Kota Cimahi yang selama 5 menit ditutup oleh masa saat menggelar aksi unjuk rasa dalam peringatan My Day. Buruh yang berjumlah sekitar 40 orang dari Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia atau KASBI Kota Cimahi tersebut akhirnya membuka akses jalan dan melanjutkan aksinya. Para buruh melakukan aksi dengan melakukan protokol kesehatan seperti alat pelindung diri atau APD seadanya yaitu jas hujan dan juga mengenakan masker. Selama aksi berlangsung, aparat Polres Cimahi dan anggota TNI pun ikut melakukan penjagaan. Selain menolak Omnibus Law, masa buruh menyuarakan dalam tuntutannya agar pemerintah serius menangani dalam pencegahan COVID-19 yang telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia. Selain itu, agar serius menangani dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19 tersebut terutama ancaman PHK bagi ribuan buruh di tanah air. May D atau sehari buruh sebinia ini, kita dari Konfederasi Kasbi dan kami atas nama PPB Kasbi Kota Cimahi, FPPB Kasbi Kota Cimahi tetap akan melakukan sesuai apa yang menjadi keyakinan kita, prinsip kita bahwa 1 May itu adalah seksal untuk melakukan perjuangan. Kemudian, kita menuntut kepada pemerintah agar lebih fokus menangani pandemi COVID-19 dan tidak mengesahkan Omnibus Law. Karena hari ini, DPR RI bersama pemerintah Omnibus Law segera menulis mal di tengah-tengah keterbatasan kami dalam melakukan perlawanan unjuk rasa ataupun kegiatan kami dalam hal untuk memprotes, menyampaikan aspirasi mereka di belakang kami justru mereka melakukan pembahasan Omnibus Law. Aksi unjuk rasa puluhan masa Kasbi tersebut tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit dan berlangsung kondusif. Meski ada larangan untuk tidak menggelar aksi, namun masa Kasbi pada kenyataannya tetap turun ke jalan dalam jumlah skala kecil dan tidak ada pengerahan masa di tengah pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV